Sebenarnya ini ada yang gede banget siapa? Patung Liberty. Patung Liberty berarti ada di New York. Kau rasa Ali tuh benar-benar mewakili atau bisa menjadi representasi dari Gen Z. Dimana kami sadar betul kalau kami hidup di lingkungan yang konservatif sekali. Tapi bedanya Gen Z adalah kami tuh bisa menjadi dua hal yang berbeda di saat yang bersamaan. Kami bisa jadi ADB, kami bisa jadi black and white di saat yang bersamaan gitu. Jadi kami tahu kami hidup di lingkungan yang punya apa namanya terkonformity di society harus seperti ini, harus seperti itu. Tapi di sisi yang lain kami juga sadar kalau kami mungkin punya potensi atau kesukaan atau passion yang kami tahu kami harus ada di suatu tempat yang lain untuk bisa melakukan hal tersebut gitu. Dan aku rasa di film ini sangat diperlihatkan sekali oleh Mas Luki. Mungkin karakternya Ali, di karakternya Ratu-Ratu, bahkan di karakternya Mia gitu. Kami dapat terima kasih. Terima kasih telah menonton!